Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan informasi singkat mengenai penyebab penambahan dan pengurangan nilai tunjangan kinerja atau tukin pegawai Saya ngomong faktor yang bisa menyebabkan penambahan atau pengurangan nilai tukin Antara lain, yang pertama adanya pengubahan dasar hukum, aturan, atau regulasi yang mengatur tukin di setiap kementerian atau lembaga atau instansi Contohnya, di Kementerian Agama diatur dalam pengaturan Kementerian Agama Republik Indonesia No. XI Tahun 2019 Ada juga di Kementerian lain, misal Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur dalam pengaturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2017 Jika dasar hukum atau regulasi atau pengaturan ini berubah Kemungkinan besar nanti akan mengubah nilai tukin yang ada Terkait juga dengan pengaturan lainnya, misal pengaturan presiden yang mengubah Di setiap kementerian atau lembaga instansi yang mengatur masalah tukin masing-masing Yang pertama, yang kedua, pengubahan jabatan atau kelas jabatan Setiap kementerian atau lembaga atau instansi sudah ada kelas jabatannya atau unitnya masing-masing, tabelnya Jadi nanti jika ada pengubahan jabatan, misal naik pangkat atau naik jabatan Seperti contohnya guru dari pangkat 3D berubah ke 4A Tentunya kelas jabatannya akan berbeda, akan mengalami kenaikan 3D biasanya kelas 9, sedangkan 4A kelas 11 Yang ketiga, kehadiran kerja atau absensi kehadiran Untuk kehadiran kerja ini, absensi ini rutin dilaksanakan setiap hari Jadi banyak sekali pengaruhnya untuk kehadiran kerja ini Salah satu contohnya Tidak hadir tanpa keterangan Tentunya akan mengurangi nilai tukin seorang pegawai Atau terlambat hadir Atau pulang pada waktunya Dan yang lainnya teman-teman Yang tanpa ketangan atau tanpa adanya surat Ijin atau surat cuti Itu terkait masalah kehadiran kerja atau absensi kehadiran Yang keempat, capaian kenerja Capaian kenerja ini tentunya nanti diatur lagi dalam pengaturan lainnya Terkait masalah kenerja pegawai Bahkan nanti dilihat teman-teman Penjelasannya mengenai capaian kenerja di setiap pengaturan Kementerian atau lembaga Biasanya ada yang kenerjanya baik Ada yang sangat baik Ada yang cukup, ada yang kurang Itu ada hitungannya atau nilain-nilainnya teman-teman Yang kelima, disiplin pegawai atau hukuman disiplin Ini bagi pegawai terkait kepatuhan pegawai Jika mengalami hukuman disiplin Biasanya juga ada pengurangan Terhadap nilai tukin seorang pegawai itu Oke, ini saya akan disampaikan pada kesempatan singkat kali ini Untuk detailnya nanti silakan dilihat di pengaturan kementerian Kalau lembaga masing-masing terkait masalah pemberian tukin Dan sejenisnya Ini saya yang akan disampaikan pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada sesuatu kurangannya Semoga ada saja manfaatnya Hebrat ta'billahi taufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Terima kasih Terima kasih